Sementara itu saudara ahli balistik menjelaskan temuan peluru dan serpihan peluru di tubuh almarhum Yosua Huta Barat dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Ahli balistik Arief Sumirat dihadirkan untuk didengarkan keterangannya dalam sidang pembunuhan Yosua hari ini. Arief mengatakan ada tiga proyektil yang diberikan penyidik Polres Jakarta Selatan. Ketiga proyektil yang ditemukan di TKP dan di tubuh korban Yosua berasal dari jejak laras dari dua jenis senjata saudara yaitu senjata jenis HS dan juga Glock. Tiga itu dari HS yang mulia, kemudian yang satu dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Sidang pembunuhan Yosua hari ini saudara menghadirkan enam orang ahli. Selengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Dian, ada enam ahli yang dihadirkan di muka sidang. Apa saja temuan fakta baru dalam sidang hari ini? Ya, yasir empat ahli diantaranya tadi diperiksa secara tertutup sehingga memang keterangannya terbatas untuk disampaikan tentu saja. Tapi sebelumnya ada dua ahli yang diperiksa secara terbuka. Pertama adalah ahli balistik ini menjelaskan soal hasil uji balistik dari 10 selongsong peluru yang diterima oleh ahli dari penyidik Polres Jakarta Selatan. Nah, hasilnya adalah 8 selongsong peluru diantaranya. Ini teridentifikasi berasal dari senjata api tipe Glock 17 milik Richard Eliezer dan juga dua selongsong peluru. Ini teridentifikasi berasal dari senjata api tipe HS milik Yosua. Kemudian juga tadi ahli balistik menjelaskan soal temuan peluru yang bersarang di tubuh Yosua. Itu teridentifikasi berasal dari senjata api Glock 17 milik Richard Eliezer. Nah, keterangan ahli balistik ini tadi ditanggapi oleh pihak Richard Eliezer yang menyayangkan mengapa serpihan peluru yang ditemukan di bagian wajah dan juga kepala Yosua ini tidak bisa diidentifikasi berasal dari senjata api tipe apa. Kemudian ada juga ahli poligraf yang juga tadi diperiksa secara terbuka menjelaskan soal hasil pemeriksaan poligraf dari kelima terdakwa. Nah, hasilnya adalah tiga terdakwa ini terindikasi berbohong. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Candrawati, dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, Putri Candrawati ini menjadi atau hasilnya ini dinilai paling berbohong karena skornya mencapai minus 25, lebih tinggi daripada tiga terdakwa lainnya. Sementara untuk Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer ini terindikasi jujur begitu hasil poligrafnya. Meskipun pihak dari Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati meragukan hasil pemeriksaan poligraf, tetapi ahli tadi menyampaikan bahwa nilai akurasi pemeriksaan poligraf ini ambang bawahnya mencapai 93%. Nah, tadi saya sampaikan ada empat ahli yang diperiksa secara tertutup, Yasir. Tapi kalau berdasarkan pernyataan dari sejumlah penasehat hukum terdakwa, tadi mengungkapkan ada fakta keterangan dari ahli DNA yang menyebut bahwa hanya ditemukan sidik jari Yosua saja di senjata HS miliknya. Nah, ini menjadi janggal karena kalau kita ingat sebelumnya terdakwa Ricky Rizal pernah bersaksi bahwa ia sempat menyita senjata HS milik Yosua ketika di Manggelang. Kemudian Richard Eliezer juga pernah bersaksi, ia pernah menyerahkan senjata HS milik Yosua kepada Ferdi Sambo. Artinya, harusnya ditemukan sidik jari ketiga terdakwa lainnya selain sidik jari Yosua. Nah, apakah ini menguatkan indikasi adanya perusahaan barang bukti? Tentu saja itu yang nanti akan menjadi pertimbangan hakim. Sidangnya sudah selesai sejak pukul 6 sore tadi, nanti akan dilanjutkan Senin pekan depan, masih dari saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Kita akan terus pantau bersama ya, Sir. Sili Tonga, terima kasih atas informasinya terkait dengan sejumlah kesaksian yang disampaikan ahli pada sidang hari ini. Sili Tonga, terima kasih atas informasinya terkait dengan sejumlah kesaksian yang disampaikan ahli pada sidang hari ini.